What's up basketball fans, welcome back to Trash Talk Benda basket di Indonesia, Andi Batam Banggirnya apa ya, Tam, power Tam Baik, baik, baik Rok Akhirnya gue bisa masuk di channel Youtubenya Roti Padilan ini Itu banyak, sebenarnya anak gue sebenarnya yang pengen dulu Ebi ya, Ebi yang pengen Tam, sekarang kita ngomongin lo, udah selesai di basket, sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang sibuk kerja, terus ya mencoba di luar basket dulu lah Maksudnya sambil belajar juga ke dunia kerja Tapi tetep masih ada passion basketnya tuh, kita gak bisa hilang sih, tetep masih ada lah Dan ini interviewnya udah kayak gue ngikutin Quentin Richardson sama Darius Malzah yang gak pake notes nih Bener-bener, bener-bener, improvise aja Tapi sekarang kita ngomongin dari karir basket lo di SMA dulu ya, lo kok dulu SMA-nya dimana? SMA di SMA 3 Setiap Budi, ya Banyak, hampir semua rata-rata pemain yang banyak bagus kita Ada Riko Wantono, ada Prastawa, ada Daniel Wenas Kok angkatan lo dulu siapa aja? Yang terkenal lah, orang bisa tau lah kira-kira Ya, Riko, gue sama Riko bareng Hama Andri Tiara bareng Lu sama ada Atma di main rembot juga, barengan di, ada Marcel juga Itu jago-jago banget, tengah kalah-kalah dong? So far sih, selama gue SMA, gue gak pernah kalah ya Gila, iyalah itu jago banget, ada Andri Tiara, ada Umbot semua Dan juga ada Riko sih, gila sih Dan setelah lo dari SMA itu, lo main di kampus dulu atau gimana? Enggak, langsung, dari SMA kelas 2 tahun 97, gue langsung pertama kali ditawarin gabung sama ASPAK Sebenernya pada saat itu emang gue udah ikut latihan juga, latihan di IM sempet, latihan di Prita Jaya sempet Tapi berhubung gue deket sama Riko, Riko cuma bilang, yuk main di ASPAK Gue gak banyak mikir lagi langsung, oke gue main di ASPAK Dulu pelatihnya siapa tuh pertama kali masuk? Pertama kali masuk di ASPAK, dulu pelatihnya masih Kak Momon ya? Kalau masih Kak Momon? Iya, Kak Momon, jadi sebenarnya Kak Inyo sebenarnya yang scouting gue jaman gue SMA Itu Kak Inyo sebenarnya dia nawarin, dia ngikutin lah Maksudnya setiap pertandingan SMA, dia ada terus nonton gue Terus sampai yang satu titik, dia bilang Mungkin lewat Riko ya, mungkin Kak Kimong juga ininya lewat Riko Coba deh ikut latihan dulu di ASPAK Dan gue juga, no worries, langsung aja, ayo Dan di ASPAK kalau kita boleh inget, mungkin tahun 2003 ya itu Dimana itu superstar ngumpul semua, Romy Chandra, Ali Budimansha, Denny Sumargo, Riko Hantono Kainal juga disitu semua Itu apa sih misalnya lo inget dari tim ASPAK 2003 itu? Mungkin pada saat itu 2003 ya siapapun pelatihnya mungkin Juara ya? Bisa juara kan ya? Ya bukan ya ini, cuma paling gak gini, paling gak opsinya sangat komplit pada saat itu Maksudnya ASPAK itu kita punya sistem bagus Kemudian pemainnya juga semua bisa main Jadi memang pada saat itu mungkin regenerasinya pas aja sih, Rok Dan sekarang kita juga ada mention sama Riko Hantono Nah menurut gue Riko Hantono ini juga boleh dibilang salah satu shooting guard kali ya Mungkin ya posisinya deh Salah satu shooting guard terbaik di Indonesia Menurut lo main bareng dengan Riko dari SMA dan juga ke ASPAK Itu menurut lo seorang Riko Hantono itu gimana sih sosoknya Riko? Calm, cool gitu ya Riko Maksudnya memang dia tipikalnya adalah Bukan dibilang quick shooter enggak Riko itu bagusnya pergerakan tanpa bolanya Jadi memang dia modalnya pergerakan tanpa bolanya bagus Mungkin ya tapi dia gak bisa Mungkin kalau basket saat ini kan kita tahu lebih banyak kan kontak badan Maksudnya nah itu mungkin yang beda Di saat itu mungkin Riko bedanya eranya ke situ Tapi kalau dibilang kualitas shootingnya kita gak meragukan lah Maksudnya dia tahu job dia sedia as a shooter dia tahu Dan gue lupa mention satu nama lagi tahun 2003 yaitu Mario Busang Nah lo kan deket banget nih dengan Mario Busang dulu saat bermain di ASPAK bareng Nah lo pertama kali liat Mario inget gak sih? Kayak pertama kali deh Lo dia liat dari Amerika baru dateng Terus dia main sama lo Impression pertama lo masih liat Mario tuh gimana? Pertama kali baru dateng tuh pertama kali dia dateng Dia latihan di Senayan gitu pertama kali ya Maksudnya memang dia masih menyesuaiin adaptasi Adaptasi sama panasnya kita di Indonesia lebih panas Kemudian dia juga gak bisa makan juga Tiap hari cuma make di AFC Karena dia gak bisa makan makanan Indonesia Karena Tapi tahu kualitasnya dia pada saat dia dateng itu Dia benar-benar mungkin tipikal apa ya Point guard yang punya visi bermainnya Agak bisa dibilang ya kombinasi antara AF Rinaldo sama Ali Budi Mansya ya Jadi memang maksudnya komplit Dia bisa bikin point juga Dia bisa buat situasi Dan bisa dibilang ya Lebih komplit ya maksudnya Beda-beda tipikal Beda tipikal sama Budi sama Inal Inal lebih set play Budi lebih atraktif Nah Mario bisa digabungin itu jadi satu paket komplit sebenarnya sih So kita udah ngomongin beberapa nama legend nih Dari Ali Budi Mansya, Mario Busang, AF Rinaldo Lu punya gak sih siapa kira-kira siapa Menurut lu siapa sih greatest of all time di basket Indonesia Kalau lu bisa memilih lah Kalau lu gak bisa memilih juga gak apa-apa sih Itu sebenarnya susah ya Maksudnya di era gue main Sebenarnya kan gue peralihan juga Maksudnya dari antara ke senior Dari senior jamannya masih ada Suko, masih ada Igede Agus Wayudi Ada Thomas T. Di Ada F Rinaldo Tri Adi Adi Lokal Susah sebenarnya kalau dibilang Waduh, semua punya kontribusi yang besar buat basket Indonesia juga Maksudnya memang kita di saat mungkin dari 90 ke 2000 Jadi maksudnya memang eranya adalah era-era peralihan gitu kan Cuman kalau dibilang paket komplit Susah sih gue jawabnya Maksudnya memang masing-masing pemain itu punya karakteristik yang berbeda gitu Maksudnya dibilang dominan banget Enggak Dan mereka punya kualitas masing-masing gitu Beda di era kalau kita lihat di NBA kan Wah, eranya Michael Jordan Oke, dia emang dominan banget Bulls Sementara kalau di Indonesia pada saat itu Bukan tipikal yang dibilang dominan Karena basketnya pada saat itu lebih banyak ke Ball movement Bukan isolation One-on-one Jadi memang lebih dilihat adalah timnya gitu Dan waktu itu kalau gak salah Aspak itu pernah juara berapa kali gitu Bruno lu pernah inget? Iya Itu 22-0 ya Kita juara sampai juara Jadi dari awal season sampai Champions kita gak pernah kalah Itu saat gabung itu pas banget Maksudnya Budi baru gabung Maksudnya masih ada almarhumah Ari Suarsono juga Jadi memang pada saat itu sih momennya sih Mungkin sampai saat ini ya Masih belum Belum pernah terjadi lagi Tapi untuk lu sendiri momen Lu kan main basket lama banget nih Di profesional ya Dari liganya ganti nama Sampai ganti nama lagi Tapi momen terbaik lu Atau momen yang paling lu kenang lah Sama lu basket apa? Bilang banyak sih sebenarnya ya Maksudnya buat dari Gue SMA juga masuk ke pro Sebenarnya banyak-banyak momennya gitu Tapi kan kita kan paling berkesan kan disini adalah Kalau kita udah bisa bawa nama Indonesia Di SEA Games Terus dapat medali ya Walaupun the best medali yang pernah kita capai kan Memang Indonesia ini perak selalu ya Tapi itu kan punya kesan yang tersendiri gitu Maksudnya memang gak gampang sebenarnya ya Karena persaingan di Asia Tenggara ini kan Memang dominannya adalah Filipina Tapi kita tuh selalu ada konsisten nih Harusnya diperak-perak Memang perlu Perlu apa ya Perlu sedikit extra effort ya Mungkin dari ya dari Perbasi Dari Liga juga Jadi memang naturalisasi itu emang Ya bukannya gue menolak untuk Tidak menaturalisasi pemain Indonesia Tapi kalau memang mereka punya darah Indonesianya Kenapa enggak? Wah ngomongin topik naturalisasi Kita masuk ke situ aja deh Tangkepan lu sekarang kan Gossipnya Ini belum pasti Maxi Esho Akan dinaturalisasi Tangkepan lu gimana tuh? Ya Oke sebenarnya Tapi kan kalau memang kita mau bicaranya lebih Ya kita lihat aja sekarang Filipina aja yang naturalisasi Ex-NBA player Mereka buat nembus ke FIBA World aja Tengah mati ya Rob Ya kan Kalau kita cuma mau sampai Sea Games Asian Games Kalau mau Jangan tanggung-tanggung gitu Karena kalau terlalu tanggung Sayang gitu Percuma kan Maksudnya Ambil naturalisasi Kelasnya mungkin Tidak sampai NBA player Atau tidak sampai Division player Di NCAA Tengah tanggung juga Jadi Apa ya Sebenarnya ini Pro-contra sebenarnya Pro-contra buat Pemain basket Indonesia juga Karena kita tahu juga Pemain-pemain muda juga kan Pasti ingin juga Represent Indonesia Sebagai national team Tapi satu sisi Kita juga mesti punya Target yang Lebih baik lagi Kedepannya Tengah sekarang ngomongin IBL Jaman sekarang ya Generasi sekarang Ada gak sih Satu pemain yang Ngingetin Lu sama diri lu Saat lu muda gitu Siapa ya Gue lebih lihatnya Banyak sih Pemain yang Model Tipikelnya Mungkin lebih ke Siapa ya Kalau yang mirip-mirip ya Ke Risky ya Risky Fendi Hampir mirip lah Maksudnya Lebih Apa ya Hampir-hampir sama Bedanya gini Jaman Gue dulu main Gue itu spesialisasinya Sebenarnya Apa ya Gak 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 banyak Three point ya Sebenarnya Lebih banyak tuh Yang Want to Step Maksudnya Emang Dua point Tapi Tapi gue matangin disitu Maksudnya Spesialisasinya adalah Disitu gitu Tapi Seiring Kita Makin Apa ya Makin matang gitu Maksudnya Lebih Lebih Tahu Cara mainnya Rollnya Sebenarnya Lebih efektif Kalau kita bermainnya Sebenarnya Outside Shooting Kalau kita punya Shooting bagus Itu sebenarnya Buat Kita Nilai plus Sebenarnya Karena satu sisi Kalau kita bisa Bisa drive Sama Quick jump shot Kita bisa Three point Sebenarnya banyak Opsinya Banyak opsinya Jadi Dan kita juga Gak perlu Kontakt-kontak Bodi juga Sama yang big man Otomatis Kita juga Gak jauh Maksudnya Kita menghindari Bukannya kita Apa ya Menghindari Injuri Injuri bisa Datang kapan aja Cuman paling tidak Kita lebih smart Dalam bermain Tapi lu Kalau ada pemain Abiel Ada gak yang Lu enjoy lah Sekarang itu Lu suka Nonton Terus lu Ngikutin Karirnya Ada gak Pemain sekarang Banyak yang Mudah-mudah Lebih Modelnya Lebih cepat Maksudnya Lebih suka Siapa ya Banyak sih Yang lebih Agresif Si Apa Bingung Banyak Maksudnya Paket komplitnya Banyak Maksudnya Kita lihat Daniel Main bagus Wenas Ada Indra Muhammad Juga bagus Terus Dulu ada Nuka Maksudnya Apa ya Berani Main Maksudnya Cuma masalahnya adalah Di kita ini kadang Masalahnya adalah Postur Kita bukan Kita menghindari Masalah postur ya Cuma postur ini di basket Tetep lah Walaupun Kita lihat Mungkin banyak pemain Indonesia Average-nya di 180 Tapi kita mesti tahu juga Maksudnya Perlu pemain yang Average 190 Kita tahu banyak Ada Avan Ada Kevin Maksudnya mereka punya Apa ya Size bagus gitu Paling enggak Tinggal gimana cara Ngebentuk mereka Bisa lebih efisien Dalam bermain sih Gue gak ada kepikiran Jadi pelatih basket Itu jawaban yang Ini sebenarnya Apa pertanyaan yang sulit Satu sisi Passion gue masih ada Di basket Cuma sekarang kan Lebih Apa ya Lebih ada Sibuk kerjaan juga Tapi yang jelas Mungkin saat ini Gue sih Ngelatih anak gue dulu aja Maksudnya biar Orang juga akan lihat Maksudnya gue pengen Abi bisa Bisa apa ya Bisa nunjukin Maksudnya oke Anak gue Punya skill Paling enggak Dia punya skill Lihat rata-rata gitu Dan dia juga Mau apa ya Gue bisa Bisa ngasih yang Apa ya Masukkan yang Begini loh Ini begini loh Buat anak-anak yang Usia dini Karena Biar gimana pun Basic fundamental basket itu Dimulai dari awal Kalau seandainya emang Banyak yang telat Dalam bermain Tapi Ada juga yang cepat Tapi kalau seandainya Lebih sedini mungkin Itu kan lebih bagus Buat ke depannya Eh anaknya Interview batam Bridgingnya tuh gampang Karena kita ngomongin Tentang anaknya nih Lo kalau lagi nonton anak lo Abi Itu lo tipe bapak-bapak yang gimana sih Yang kayak teriak-teriak gitu Atau Ngasih masukan terus Sering protes ke wasit mungkin Lo tipe bapak yang gimana Kalau nonton anak Biasanya gini sih Biasanya mungkin Itu Apa ya Going with the flow Maksudnya kadang kita lihat juga Kadang kita kasih tau dia Walaupun memang kadang-kadang kan Anak umur 12 tahun ini kan Mungkin mereka kan Butuh apa ya Maksudnya Masih-masih mendengarkan pelatihnya Jadi kan memang juga Kita gak perlu juga Langsung ngasih tau Karena banyak ini Di Jakarta lebih tepatnya Maksud gue Banyak yang Orang tua tuh lebih Obsesi daripada anak ya Kadang-kadang Kadang-kadang Itu yang sebenarnya Menurut gue Ada Ada missnya sedikit gitu Karena kalau 12 tahun Itu kan sebenarnya 12 tahun Dari 10 12 Ke 14 Kadang-kadang itu kan Mereka peralihan Antara dari mereka Fun basketball Menuju mereka akan Serius basket ya gitu Tinggal masalahnya adalah Satu Kalau memang Pelatihnya bisa Membuat karakter pemain ini Anak umur Usia dini itu bisa Apa ya Untuk karakternya mereka Karena 12 tahun adalah Pembinaan menurut gue Kadang Itu yang harus Di Apa ya Diperhatikan Antara pembinaan Dan pembinaan Karena Kadang-kadang satu sisi Ada Karakter pelatih Atau yang Apa ya Orang tua Yang bisa membuat Kadang anaknya mungkin Levelnya mereka Umurnya belum Sampai disitu gitu Sementara Sementara Pushnya terlalu dalam Akhirnya Anak ini Buat basket Jadi yang Aduh Nggak fun ya Iya nggak fun Sementara 12 tahun Sampai Ya 12-13 tahun lah 14 tahun dia udah mulai serius Antara Mereka Lebih Apa ya Lebih serius ke basket Ya gitu kan Tapi kalau Abby ini Gue belum pernah nonton kan ya Gue penasaran Bahwa pengen nonton Sebenernya Tipe mainnya kayak lu Nggak sih Beda ya Beda Karena dia Tipikalnya mungkin Anak sekarang kan Wah senangnya Lihat Stephen Curry Kyrie Irving Jadi emang Ya biarin aja lah Going with the flow Maksudnya memang Mereka sekarang lebih gampang Karena visualisasi Mereka lihat dari Youtube Mereka lihat dari Game-game NBA Itu lebih Lebih gampang Buat mereka berimajinasi Sementara kalau Gue pribadi Gue ngajarinya adalah Yang lebih basic Seperti ya Mungkin Basic dribble Basic shooting Posisinya mesti gimana Basic passing Mesti gimana Jadi memang Tetep aja Basketball Biar gimana pun Fundamental basic Itu memang yang paling utama Tapi kalau dia bilang Pak mau jadi pemain profesional Lo mendukung Dan men-support ini Atau gimana Gue tipikal yang Support Anak gue mau apa Gue akan support Gue gak akan pernah Batasin Maksudnya Lo harus ini Lo harus ini Gue gak sih Gue selama anaknya Senang Kita sebagai parents Sebenarnya hanya Cuman mengarahkan aja Sebenarnya Tinggal Kita support mereka Mau kayak gimana Kita penuhin Oh kira-kira Dia butuhnya apa Itu aja sih sebenarnya Itu yang Itu yang lebih Menurut gue Pribadi Lebih apa ya Kadang Orang tua Kan obsesinya Wah pengen anaknya Seperti ini Kalau gue sih gak Kalau gue lebih senangnya Oke Kamu senang ini Oke Ayah akan support Ini Kita support aja Kalau zaman dulu Kan wah dia nonton Gue basket terus Kalau sekarang dia latihan Gantian Gue yang support Dia mesti datang Nonton Oh kayak gini Paling-nggak Kita kasih support Apa ya Support tuh Gak cuman Dari Apa ya Jadi Mereka kan liatnya Moral sih Menurutnya orang tua kan Wah ini orang tuanya support Tinggal gimana Mereka berkembangnya ke depannya sih Orang tua panutan Sebenarnya Eh Bi dengerin tuh Papa udah kasih tuh Kalau dia pemain profesional Thank you banget ya Terima kasih banget ya Untuk interviewnya Gila Gue akhirnya masuk di Roki Yang Which is Gue tau dari kecilnya Roki Gimana Gue kenal Batam udah Berapa? 20 tahun Ada kali gue rasa gue kenal Batam sih Dia juga kenal bokap gue So Ini salah satu interview Yang seru juga sih So guys Thank you Jangan lupa untuk follow Andri Batam Di Instagram Dan jangan lupa untuk like Video ini Comment dan subscribe Thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace